Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jadi pada video kali ini saya mempunyai sebuah cutter cutter bekas seperti ini ya ini cutter yang sudah tidak terpakai dan mungkin sudah terbuang ya karena cutter ini sudah tidak tajam lagi ya ini tidak tajam sama sekali ya Oleh karena itu saya akan mencoba ya menajamkan kembali cutter ini ya dengan cara mengasahnya ya ya menggunakan gerinda seperti ini ya lapan asahan ya langsung saja kita coba mengasahnya ya agar cutter ini menjadi tajam kembali ya hai 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 mengasahnya pun harus dipulak-balik ya teman-teman agar ketajamannya maksimal ya setelah kita mengguna mengasahnya menggunakan yang kasar seperti ini sebaliknya juga kita bisa pakai ya agar lebih tajam ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati nampaknya sudah lebih tajam ya teman-teman sekarang kita coba saja ya setelah kita asah tadi ya teman-teman sekarang kita coba saja apakah lebih tajam ya sekarang kita coba ya pada busa ini ya jadi lebih tajam ya teman-teman lebih mudah untuk memotongnya ini teman-teman lebih mudah karena sudah semakin tajam ya sekarang kita coba pasang saja pada kadernya ya ini teman-teman sangat mudah ya untuk memotongnya bahkan untuk memotong triplex seperti ini juga mudah ya teman-teman kita coba saja ya ini ya sangat mudah ya untuk memotong triplex ya ini ya ini ya sangat mudah ya sekarang kita coba untuk memotong sayurannya jadi lebih tajam dan lebih mudah ya teman-teman tadinya itu sudah terbuang ya sudah tidak terpakai cutter ini dan kebiasaan kita kalau cutter yang sebelah sini sudah tumpul kita potong pakai tangkem ya untuk itu saya tidak memotongnya dan saya memanfaatkan dengan cara mengasah lagi ya menjadi lebih tajam dan lebih bermanfaat ya demikian saja tutorial dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati